Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Keke Bermain. Hari ini kita mau unboxing dan review RoboCard Polly. Nah, yang kali ini khusus yang rescue team bernama Amber atau Amber ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih gambarnya di box bagian depannya. Amber atau Amber dalam mode car atau mobil dan juga dalam mode robot. Dan seperti biasa di sebelah kanan atasnya ada tulisan 3 plus ya teman-teman. Berarti mainan ini cocok dimainkan oleh anak berusia 3 tahun ke atas ya. Nah, kalau kalian balik ke sisi sini, yang sebelah sini ya. Ini seperti biasa juga ada gambar koleksi dari RoboCard Polly yang lainnya ya teman-teman. Ada Polly, Hallie, Roy, Mark, sama Bucky. Nah, untuk melihat review dan unboxing dari karakter RoboCard Polly yang lainnya, kalian bisa cek di channel kita ya teman-teman. Kalian putar lagi ke bagian belakang box. Ini ada gambar transforming atau perubahan si Amber atau Amber dari mode car ke mode robot seperti ini ya teman-teman. Dan kalau kalian balik lagi ke sisi terakhir, nah ini juga ditaruh gambarnya untuk perubahan si Amber ini atau Amber dari mode car berubah menjadi robot seperti ini ya. Nah, di bagian atas boxnya seperti ini ada stiker SMI-nya ya teman-teman. Sudah lulus uji mainannya. Dan di bagian bawahnya ada lambang A atau A ya yang berarti Amber atau Amber. Nah, sekarang langsung saja kita unboxing ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini dalamnya ya teman-teman. Di sini ada buku petunjuknya. Cara untuk merubah Amber atau Amber dari mode car atau mobil menjadi mode robot. Nah, ini di sini terlihat ada lima langkah ya teman-teman untuk merubah si Amber atau Amber dari mode car atau mobil menjadi mode robot. Kalian bisa lihat gambarnya di sini ya langkahnya. Selanjutnya kita langsung buka nih. Kita keluarkan si Amber-nya ya teman-teman. Seperti ini. Ini bagian belakangnya ya ada inisial lagi A untuk Amber. Nah, ini bagian belakangnya ya teman-teman. Seperti ini si Amber. Ini bagian tangannya nih dari samping. Ini sisi satunya lagi. Kakinya bisa kalian gerakkan seperti ini. Petar juga bisa. 360 derajat ya. Dia bebas bergerak ke segala arah. Tangannya juga bisa. Seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, di sirinenya ini, dia unik ya teman-teman. Karena pada umumnya sirinenya tidak berbentuk pita. Tapi kalau Amber atau Amber ini bentuknya seperti pita loh teman-teman. Tapi di sini tidak bisa menyala ya teman-teman. Dia hanya hiasan saja. Tidak bisa ditekan nih. Tidak bisa ditekan, tidak bisa menyala ya. Atau tidak bisa juga mengeluarkan suara. Nah, warnanya ini pink ya teman-teman. Nominasinya adalah pink dan juga putih ya teman-teman. Karena gendernya ini dia adalah female atau perempuan. Kalau kalian baca di Google, itu karakter Amber ini. Atau Amber, dia adalah satu-satunya rescue team atau team penyelamat yang perempuan. Kalau Polly, Hallie, Roy, Mark, Bucky. Itu mereka semua laki-laki ya teman-teman. Hanya Amber ini atau Amber yang jenis kelaminnya atau gendernya perempuan. Dan dia juga memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, si Amber ini berteman dengan semua rescue team yang lain. Dia sangat mudah berteman dan juga dia sangat disukai oleh rescue team yang lainnya. Nah, sekarang langsung saja kita mau rubah dia ke mode car ya teman-teman. Nah, ini kalian putar dulu di bagian belakangnya nih untuk masukkan rodanya. Ini dimasukkan dulu. Nah, untuk tangannya kalian bisa tekuk juga ke dalam. Tekan, seperti ini. Sisi satunya lagi, sama. Tangannya ditekuk ke dalam, baru ditekan. Sudah. Seperti ini, selesai. Ini mode carnya ya atau mobilnya ya. Dilihat dari depan seperti ini wajahnya. Sangat cantik ya, teman-teman. Dari samping, ini dia punya roda. Punya roda warnanya pink muda ya, teman-teman. Sama seperti pintunya nih, disini. Warnanya pink muda. Lalu bagian belakangnya seperti ini. Bagian sampingnya seperti ini. Dari atas seperti ini. Nah, kalau kita mainkan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Cara memainkannya adalah kalian harus mendorong si ember atau amber ini ya. Jadi, tidak ada tombol yang bisa ditekan untuk menyalakan si ember atau amber ini. Jadi, mainkannya secara manual ya, teman-teman. Tidak menggunakan baterai. Nah, sekarang kita mau coba ubah dia lagi ke mode robot ya, teman-teman. Kalian bisa mulai dari bagian tangannya dulu. Dari sini. Sorry, dari bagian belakangnya dulu ya, teman-teman. Kakinya ditarik dulu. Oh, ini bukanya dari sini ya. Dari bagian pintunya. Kalian tarik. Seperti ini. Mengeluarkan tangannya. Jadi, di sini ya, kalian keluarkan tangannya. Nah, seperti ini. Ini kakinya bisa dibuka. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dia menjadi robot. Seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini kalau kalian mau buat dia berdiri. Nah, seperti ini. Oke. Sekian review dari kami hari ini. Untuk ambulance atau ambulance ember. Amber. Nah, untuk melihat review selanjutnya. Untuk rescue team yang lain. Kalian boleh sering-sering cek ke channel youtube kami ya, teman-teman. Dan kami minta dukungan kalian untuk channel kami. Dengan cara kalian bisa like, subscribe. Dan juga kalian bisa share ke teman-teman kalian untuk video kami. Dan kalau kalian mau request. Punya permintaan untuk mainan yang ingin kalian lihat review dan unboxing-nya. Kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.